5 Hantu Thailand Paling Menyeramkan Ayo kita pecahkan Selamat datang di Pojok Misteri Sudah 2 minggu Julie meninggalkan kalian Sungguh menyeramkan bukan? Atau sungguh lawak? Langsung ke topik Mungkin beberapa dari kalian suka untuk menonton film horor Dan Julie merupakan orang yang suka nonton film horor juga Dan entah mengapa film horor Thailand itu Mempunyai keseraman sendiri bagi Julie Dan kita kan mungkin sekarang sudah kenal dengan hantu-hantu di Indonesia Seperti Kutilana, Tuyul, Pocong, dan lain-lain Hari ini kita semua akan mengenal lebih dalam 5 Hantu Thailand Paling Menyeramkan Yang pertama adalah Pee Kraswe Pee Kraswe sangat dikenal oleh masyarakat Thailand Karena hantu ini sangat menyeramkan Pada siang hari Ia tampaknya seperti wanita pada umumnya Namun ketika malam hari Ia bisa berubah menjadi Pee Kraswe Dengan cara melepaskan kepalanya Dan mengeluarkan organ-organ dalamnya Setelah itu ia berubah menjadi Pee Kraswe Setelah ia menjadi Pee Kraswe Ia pun bisa terbang Dan biasanya ia terbang Mengitari pedesaan dan mencari mangsa Mangsa yang dia makan biasanya semua yang berbau mentah Yaitu seperti kodok dan hewan kecil lain Ia juga suka memakan kotoran manusia Dan juga bayi yang masih bersama dengan placentanya Mungkin ketika ada orang Thailand yang baru melahirkan Dan bayinya mungkin dibiarkan begitu saja Ataupun bagaimana Mereka harus berhati-hati Karena bisa saja bayi itu menjadi mangsa di Kraswe Hal itu membuat masyarakat Thailand seringkali membuat sebuah ramuan Untuk menangkal Pee Kraswe Dan biasanya ramuan ini suka ditempatkan di sekitar rumahnya Jadi ramuan ini untuk menangkal bukan untuk sesajin seperti itu Dan konon katanya Ketika Pee Kraswe sudah selesai berburu Ia suka membersihkan sisa darahnya Di pakaian yang dijemur di depan rumah-rumah Jadi misalnya ada orang yang mencuci pakaiannya Lalu dibiarkan gitu saja malam-malam Dan besok pagi ada darah Ya selamat ya Anda baru saja kedatangan Pee Kraswe dan dia lap di situ Mungkin saja hantu ini juga ingin mengingatkan untuk kalian Yang suka ninggalin jemuran mungkin harus diangkat Hantu yang kedua bernama Gong Goy Hantu ini berwujud seperti anak kecil Tetapi mulutnya itu seperti bentuk pipa Dan ia memiliki mata yang sangat besar Dengan kaki hanya sebelah saja Jadi dia punya satu kaki matanya besar Dan mulutnya seperti pipa Tapi wujudnya seperti anak kecil Ya sangat aneh ya bentuknya Ia diculuki Gong Goy karena ia suka melompat-lompat Dan sambil berkata atau berteriak Gong Goy, Gong Goy Jadi misalnya kita lagi di Thailand malam-malam Tiba-tiba kita dengar ada suara Gong Goy, Gong Goy gitu Ya hati-hati aja berarti ada hantu ini di dekat kalian Dan Gong Goy ini biasanya sering terlihat di daerah hutan Dan ia sangat suka menghisap darah manusia dari kakinya Jadi ketika kalian di hutan, kalian bisa lagi tidur, kakinya dibiarin gitu aja Kalian bisa dihisap darahnya oleh Gong Goy gitu Dan ada caranya jika kalian ingin menghindari darahnya dihisap oleh Gong Goy Itu aneh banget Masa dia ngisap dari kaki? Ya pokoknya ada caranya Caranya kalian harus tidur dengan kaki dilipat Atau kalian tidur dengan kaki yang ditutupi oleh selimut Konon katanya kalau kalian melakukan itu kalian akan lolos dari teror Gong Goy Jadi sebenarnya emang seringnya kita kalau lagi tidur gitu Misalnya kaki di luar selimut satu rasanya gak aman gitu Dan ternyata di Thailand memang ada hantu yang menghisap darah dari kaki Berarti keparnoan kita terjawab sudah Karena ada hantunya guys Tapi kita bersyukur aja ya karena hantu ini cuma ada di Thailand Coba kalau ada di Indo ya, serem banget Yang ketiga adalah Pi Tai Hong Masyarakat Thailand percaya bahwa Konon katanya Jika orang meninggal dan ia tidak dikubur Ataupun diadakan upacara pemakaman secara layak Ia dapat berubah menjadi Pi Tai Hong Hantu Pi Tai Hong kerap digambarkan seperti seorang wanita yang sedang hamil Dan ia biasanya suka berkeliaran di tempat bekas pembunuhan Atau lokasi bencana alam dan tempat teroris Jadi di Thailand tempat teroris itu bukan cuma ada teroris Jadi ada hantu-hantunya juga guys Itu serem banget sih Jadi mungkin di Thailand terorisnya harusnya dikit lah ya Tetapi walaupun hantu ini menyeramkan Ada beberapa masyarakat di Thailand yang memuja hantu ini Dan pada abad ke-14 masih ada masyarakat yang percaya Jika misalnya di keluarga mereka ada keluarga yang meninggal Mereka akan membiarkan jenazahnya begitu saja Untuk dibawa oleh Pi Tai Hong Mungkin ini sebagai wujud pemujaan mereka kepada Pi Tai Hong Dan karena Pi Tai Hong dipercayai sebagai perwujudan wanita yang meninggal Meninggal saat proses persalinan Wanita-wanita di Thailand yang meninggal saat proses persalinan Biasanya dimakamkan dengan suatu prosesi khusus Untuk mungkin ya menghormati adanya Pi Tai Hong ini Julie sih melihat ini ada kemiripan sedikit dengan hantu Indonesia Tapi berbeda Tapi ya mungkin serupa tapi tidak sama ya Yang keempat adalah Pi Pret Kalau tadi Pi Tai Hong itu menyerupai kuntilanak Yang ini menurut Julie agak sedikit menyerupai genderuo Jadi Pi Pret ini berwujud seperti raksasa hitam Yang tingginya seperti pohon palem Dan ia diakini sebagai perwujudan dari manusia Yang dahulunya suka berbicara kasar kepada orang tua Hayo siapa yang suka berbicara kasar pada orang tua Karena sering berbicara kotor dan kasar dan tidak pernah bersyukur Pi Pret ini walaupun memiliki badan yang besar Ia dikutuk memiliki mulut yang sangat kecil Jadi ia itu tidak bisa makan dengan puas Dan hantu ini konon katanya tidak pernah bisa kenyang Karena itu merupakan kutukan tersendiri dan penderitaannya Dan tempat yang kalian bisa menemui Pi Pret ini Sangatlah aneh Karena biasanya misalnya Pi Tai Hong di tempat pembunuhan Dan misalnya Gong Goi itu di hutan Nah Pi Pret ini biasanya dia berkeluyuran di tempat-tempat suci Mengapa dia berkeluyuran di sana? Karena ia itu selalu ingin meminta pengampunan dari dewa Karena ia merasa tersiksa dengan kondisinya Ia berkeluyuran di tempat suci untuk meminta pengampunan kepada dewa Untuk dilepaskan kutukannya Nah jadi ya dari hantu Pi Pret ini kita belajar ya Kalau kita tidak boleh kurang ajar sama orang tua Nanti jadi Pi Pret Selanjutnya hantu yang terakhir adalah Pi Huakat Sosok Pi Huakat ini merupakan sosok seperti manusia Tapi tanpa kepala Masyarakat di Thailand percaya bahwa sosok ini merupakan Orang-orang yang dahulunya dihukum dengan cara dieksekusi yaitu dipenggal Jadi pada zaman dahulu tahanan di Thailand itu Tidak dihukum dengan hukum gantung Tetapi dengan hukum dipenggal kepalanya Jadi orang-orang percaya bahwa orang-orang itu menjadi Pi Huakat Dan masyarakat Thailand juga meyakini bahwa Hantu Pi Huakat ini merupakan korban kecelakaan Yang sampai kepalanya putus gitu Dan dari hantu ini Julie melihat sedikit kesamaan dengan mungkin hantu Indonesia Hantu jeruk purut ya yang kepalanya gak ada Jadi mungkin hantu-hantu di Thailand itu ada kemiripan sebenarnya sama Indonesia Apa mungkin mereka satu keluarga gitu tapi beda negara gitu ya Gak ngerti Tapi ya begitulah Dan mereka juga menurut Julie serem-serem juga Jadi emang curhat sedikit Jadi emang kalau Julie itu paling serem sama hantu-hantu yang Asia Karena kalau hantu bule ya kita kan gak pernah lihat hantu bule gitu ya Di sini gak ada bule jadi yaudah gitu Tapi kalau hantu Asia, Jepang, Thailand, Indonesia Aduh gak berani deh nontonnya Tapi ada juga sih hantu bule seperti yang none-none Belanda gitu Itu juga serem sih Tapi basically for me Yang paling serem itu emang Ya kayak kuntilanak, diterwo, pocong Aduh itu udah sorry-sorry deh kalau ngeliat deh Ya gitu deh Ya itulah 5 hantu Thailand yang paling menyeramkan Menurut kalian hantu mana yang paling menyeramkan dari mereka Atau menurut kalian mungkin, oh kita tau nih yang dari Indonesia lebih serem Atau dari Jepang lebih serem Kalian boleh komen di bawah Dan jika kalian ada rekomendasi Kalian mau bahas hantu dari negara mana lagi Kalian juga bisa komen di bawah Terima kasih sudah menonton Pojok Misteri Jika kalian suka video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Jika kalian mau nonton video sebelumnya Bisa nonton di sini Stay cracking Salam crackers Cik cik tinggung liat